Halo teman-teman, masih dengan saya di GNDC ini, di video kali ini saya akan nge-sep pada teman-teman dan tentang bagaimana cara install manual fitur digital building dan dashboard pada ASUS Yenton Next Pro M1 yang tentunya menggunakan OS Android Spy Beta di video sebelumnya, saya pernah nge-sep pada teman-teman install manual Android Spy Beta pada ASUS Yenton Next Pro M1 dan ternyata cukup mengecewakannya karena tidak ada beberapa fitur-fitur menarik, termasuk fitur digital building dan dashboard digital building adalah fitur di mana kita memasang kain limit untuk aplikasi yang ingin kita pilih dan aplikasi akan terkursi pada waktu yang telah ditentukan sedangkan dashboard adalah aplikasi yang memberikan informasi sekitar smartphone mulai dari seberapa banyak dan membuka kunci dan informasi seberapa lama aplikasi yang menyisa waktu dan sebagainya pertama kita download dulu aplikasi digital web ini saya sertakan di kolom deskripsi setelah di download kita install sampai dengan selesai yang kedua kita install pixel shortcut aplikasi ini kita bisa dapatkan di Playstore setelah di install kita buka aplikasi kita dan akan menampilkan beberapa menu setelah itu kita geser dan aktifkan digital wheelbank dan silahkan type add shortcut to home screen selanjutnya kita geser lagi ke bawah dan kita aktifkan dashboard dan kita type lagi add shortcut to home screen sekarang prosesnya sudah selesai kita coba buka dashboard nah tampilannya seperti ini jadi aplikasi menginformasikan waktu pemakaian untuk hari ini selama 26 menit dan lebih detailnya di bawahnya ada beberapa aplikasi lainnya selanjutnya kita coba digital wheelbank ini tampilannya seperti ini aplikasi ini menginformatikan bahwa HP ini 13 kali dibuka dan sebanyak 90 notifikasi kesan dan menampilkan beberapa aplikasi yang sering kita buka oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati